Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Oke pagi hari ini Kang Bro mau meneruskan atau melanjutkan pekerjaan di Mio Mio yang kemarin hilang tenaga nih Kang Bro Saat buat lanjak itu tenaga tiba-tiba drop, tiba-tiba hilang tenaga nih Dan Mio juga bermasalah pada buring ya Kemarin pada video sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita cek bersama-sama Kita saksikan bersama bahwa buring itu kemarin terlihat ada semacam barit ya Barit panjang dari ujung depan sampai ke belakang itu merata barit atau terguris ya Juga keadaan seker, seker-sekernya yang lama ini Kang Bro Nah sekernya seperti ini Kang Bro Ini menandakan bahwa buring itu sudah mulai lunggar atau oper lobo ya Sudah oper lobo, jadi sudah tidak sepan lagi Kang Bro antara buring dan pistonnya ini Kang Bro Sehingga nah ini pembakaran itu menerobos ke belakang sampai ke melewati batas Apa ini namanya ring ya, sampai di belakang ring sampai gosong semua ini Kang Bro Nah ini ciri-ciri buring sudah aus atau lobok Kang Bro Seperti itu ya untuk masalah di Mio ini Dan ini untuk Mio kita colter Kang Bro ya Kita ganti seker baru Nah ini sudah saya colter Sekernya ini yang baru Kang Bro ini Oversize 75 Kang Bro Kita menggunakan seker apa ini PPN ya Ini kemarin saya nyari pas yang Oversize 75 Nyari yang Ory itu pada kosong Kang Bro Jadi lama nyari tidak ketemu akhirnya saya putuskan untuk menggunakan ini Kang Bro Dan ini pun cukup bagus Kang Bro Masalah harga tidak jauh ya sama yang Ory Ini ya Kang Bro ya Dan juga klep masih aman Kang Bro Untuk klep kedua-duanya masih bisa digunakan lagi Nanti kita sekur Cuma disini masalahnya Apa namanya seal klep Kang Bro Seal klep itu sudah Pada itu ya mati ya Sudah pada keras Itu seal klepnya kelihatannya sudah tidak Ory Kang Bro Itu seal klep yang menggunakan mode Apa ya model Double pair itu Kang Bro Sebentar kita copot ya Nah ini Kang Bro Seal klepnya sudah keras sekali Makanya saat saya cabut langsung pecah Seperti ini Kang Bro Nah ini Seal klepnya tidak original Kang Bro Ini sudah menggunakan Ini yang model ada pairnya di luar ini Kang Bro Nah seperti ini Sudah keras sekali Kang Bro Sudah mati ya Oke nanti kita ganti sekalian satu set untuk seal klepnya Kang Bro Nah ini Kang Bro Sudah saya colter ya sudah kelihatan gincelong dan sudah tidak ada barit lagi Kang Bro Kalau kemarin di bagian bawah itu ada barit ya terjadi barit cukup dalam juga Kalau dirabak pakai tangan itu sangat kerasa Kang Bro Greget-greget-greget gitu ya Dan di Mio ini Saat digas Kang Bro Saat digas itu RPM 5000 Ke atas itu tinggul suara Ngerek ya Gerek-gerek-gerek Seperti itu Kang Bro Tapi kalau pas posisi langsam atau saat seder Kelihat aja normal-normal saja atau halus Kang Bro Oke ini sudah Saya siapkan semua Kang Bro Sudah saya colter Sudah kita ganti Heker baru Tinggal ini Nyong mau proses Penyukaran klep dulu Kang Bro Kita sekur dulu klepnya Baru nanti kita rakit semuanya Dan kita pasang semuanya Kang Bro ya Oke Kang Bro Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sebelum Tak rakit Kita cek dulu Kang Bro Kita Lihat Apa saja yang ada di dalam kotak Ini Kang Bro Wah ini Ini kotak sekernya Kang Bro ya Sudah kosong Dan ini ada ringnya Satu set disini Kang Bro Ini ada pen sekernya Seperti berikut Sama klip pengancingannya Kang Bro Oke kita cek dulu Kita unboxing dulu ring sekernya Seperti apa Kang Bro Kita lihat Kang Bro Oke oh seperti ini ring sekernya Kang Bro Ini satu set Ada ring bilas atau ring oli Ini ada ring spiral atau ring cacing Atau ring bilas ya Ini ada ring kompresi 1-2 Kang Bro Nah ini Kang Bro Ini untuk ring 1 ya Biasanya memang Kebanyakan di motor itu ring kompresi 1 Terdiktir apa Disini tumpul Kang Bro ya Kalan kiri tumpul Dan warnanya cerah atau putih Kang Bro Dan ini untuk Ring kompresi 2 Nah ini Tajam Kang Bro ya Kan kiri tajam semua Dan warnanya hitam Kang Bro Oke ya seperti itu Sekarang langsung saja kita pasang dulu Kang Bro ya Untuk ringnya kita langsung pasang kalian saja Kang Bro Pastikan bahwa lubang-lubang yang ada disini benar-benar tidak kotor Kang Bro ya Lubang-lubang semua lubang yang ada disini harus benar-benar bolong Kang Bro Oke ya langsung saja kita masukkan ring spiralnya Kang Bro Lanjut Atiknya ya Ring tipis-tipis 2 Ini bebas Kang Bro Atas bawah Untuk ring yang tipis-tipis ini Kang Bro Nah Oke Sudah terpasang Kang Bro Sekarang kita atur posisi ujung dari ringnya ini Kang Bro Jangan sampai disejajarkan Kang Bro ya Harus kasih jarak Kira-kira 1 cm lah ya Menyilang seperti ini Kang Bro Terus lanjut ring kedua Ring kompresi 2 kita pasang dulu Ini Meskipun ini kanan-kiri tumpul semua Harus kita berpatokan pada ini Kang Bro Kode yang ada di ujung ringnya ini ya Ada tulisan NT5 ya Kita hadapkan ke atas atau ke depan Kang Bro Oke Seperti ini Lanjut Ring kompresi 1 Sama saja Kang Bro Yang ada tulisannya kita hadapkan ke depan Oke ini sudah terpasang ringnya Kang Bro Tinggal kita atur posisi Masing-masing dari ujung ringnya Kang Bro ya Jangan di Dumpukkan Atau harus kita silang Kang Bro Intinya harus kita silang Kang Bro ya Oke sudah terpasang tinggal kita pasang Klip pengancingnya Kita pasang pen shakernya Kang Bro Pen shakernya ya Oke Kang Bro Shaker sudah terpasang ya Di setang ya Ini sudah saya kasih oli Kang Bro Di sini dikasih oli Kang Bro ya Supaya nanti Untuk proses pemasangannya itu tidak Apa namanya Terjadi gures ya Atau luka Saat kita pasang Duringannya Kang Bro Sekarang kita pasang Perpaknya Kang Bro Terima kasih selamat menikmati 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 ada yang bertubuhkan atau apalah ya terutama di bagian shaker dan klipnya kang bro kita coba salah-salah dulu dan untuk memastikan eh semua amannya bro aman yuk kang pro ya ini Mio sudah aman dan sudah tidak ada yang mencurigakan dan tadi juga sudah tak cek bagian kompresinya juga bagus kang bro saat diselah itu terasa ada tekanan ya di apa ini sambil kita sumpal pakai jari seperti ini kang bro sambil kita selah itu ada tekanan kompresi dan sudah bagus kompresinya kang bro oke ya ini sudah eh aman tinggal kita proses selanjutnya yaitu pasang karburasi akan tapi sebelumnya kita service kita bersihkan dulu untuk bagian karburasi nya kang bro dan nanti kita pasang semuanya terus kita coba dan kita rehin kang bro yuk oke ya ini sudah menangiskan nah ini sudah menangiskan selamat menikmati 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 kita pasang dulu businya oke sekarang langsung saja kita coba nyalakan mesinnya ini belum saya pasang kenal pot dan juga ditutup atas belum saya tutup nanti untuk melihat apakah olinya sudah mau naik jalan atau belum langsung saja kita coba nyalakan dulu businya selamat menikmati oke banyak sekali itu artinya oli sudah mau jalan atau mau bersirkulasi di area head kepala ini kampung dan tidak ada masalah ya berarti oli mau naik dan sekarang kita lanjut pasang kenal pot dulu setelah itu lalu kita coba rain kampung ya rain duduk dulu seperti biasa rain duduk setelah pergantian shaker nanti kita lakukan rain duduk kurang lebih satu jam atau dua jam baru kita buat jalan jalan dan kita setting lagi kita cek cek lagi setelan clapnya kan bro ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton